Oke, Assalamualaikum. Di video ini, gue mau coba memberikan kabar tentang Timnas Indonesia. Ada pemain-pemain diaspora yang bermain di U19 ini yang akan dipromosikan ke senior, siapa aja dia. Terus gimana kekuatan kita di PLFF, karena sebentar lagi akan dimulai. Terus ada sedikit kabar Martin Pais, dan banyak hal yang kemungkinan gue akan bahas di video kali ini. Jadi pastikanlah kalian stay dari awal, sampai habis, jangan di skip-skip. Yang belum sholat, kalian utamakan sholat dulu, setelah sholat baru balik nonton gue lagi. Dan video ini disponsori oleh Alkas Parfum. Ya, salam. Tuh di belakang, terpampang-pampang gede. Gue juga sekalian mau terima kasih sama kalian. Udah beli, udah ratusan piece terjual, Alhamdulillah. Dan ini gue mau kasih tau sekali lagi, Alkas Parfum ini kalian beli yang ini, dan kalian bisa mendapatkan gratisnya yang travel pack. Jadi beli ini, dapet ini. Cara belinya ada di deskripsi, udah gue taruh. Silahkan kalian kesana, ada Tokopedia, Shopee, ada TikTok Shop juga. Kalian disana, baca-baca reviewnya, dan kalian langsung beli. Oke, gak lama-lama gue. Karena kalau agak kepanjangan, ini tadi gue hitung sekitar mungkin 30 detik. Kalau gue hitung sampai 1 menit, komplainnya banyak bener. Bang, lo mau bikin konten apa yang mau dagang? Gue gak dagang sambil bikin konten. Gak apa-apa, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Oke, gue akan mulai yang pertama. Jadi akan ada tambahan untuk link depan timnas Indonesia, yang seperti kita udah ketahui, kita dapet si Jens Raffin, udah tahan tangan kontrak, dan dia akan dicoba di U19. Kalau misalkan di U19 ini, di PLA FF, dia bisa tampil gemilang, berarti dia akan bisa menjadi masa depan untuk timnas Indonesia kita. Di senior maksud gue. Selain dia juga, ada satu lagi, jadi kemarin tuh yang main di Perancis itu, pemain-pemain muda itu, itu tuh sambil seleksi. Ada beberapa yang kepilih, ada beberapa yang gak juga dinaturalisasi. Nah ini salah satunya yang dinaturalisasi, itu si Mauresmo Hinoke. Emang ini orang gila banget, mainnya jago banget. Dia pemain depan, tapi dia kalau di Eropa kayak siapa ya mainnya? Dia tuh yang kayak ngobrak-ngabrik, yang ngobrak-ngabrik pertahanan lawan deh gitu, tapi finisher juga cuman gak terlalu, insting cetak golnya gak terlalu tinggi. Tapi dia tipikal pemain yang ngobrak-ngabrik, badannya gak tinggi-tinggi banget, tapi kenceng larinya, dan dribbling-nya bagus, skill-nya bagus, dan gue akan kasih tau profile-nya nanti setelah-setelah gue bahas ini, oke? Nah dia diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Asia di bulan September tanggal 25-29. Jadi bulan September ini, ini adalah bulannya sepak bola, bulannya timnas Indonesia, gak sabar nunggunya, walaupun kemarin gue habis nge-post video, gue udah gak sabar nunggu timnas kelamaan gitu. Tapi Piala FM akan mulai, sedikit terhibur, nanti bulan depan juga ada juga. Ya September sih, puncaknya September itu adalah pertaruhan, apa namanya, untuk timnas Indonesia, untuk yang junior, yang senior juga di bulan September itu banyak banget pertandingannya, oke? Terus, saat lagi striker akan bergabung, yang sudah diulang sama PSSI, nyamanya gak tau siapa, cuman isu yang kenceng banget beredar Romani, tapi ini masih 50-50 juga, mungkin ada nama baru, jadi PSSI itu kalau misalkan ngincar pemain, dia gak cuma berpatokan sama satu nama, gagal baru caranya, dan enggak, dia ada beberapa opsi, jadi kalau ini udah gagal, ya ini masih berjalan gitu. Nah, gue gak tau ini apa kendalanya dengan si Romani, padahal dari kualitasnya bagus banget, dan kita juga butuh sama dia, apa dia yang jual mahal, apa gimana, gue gak tau. Ini prosesnya agak-agak berlarut-larut gitu, harusnya gak selama ini gitu, kayak verdong aja, verdong sama sebentaran gitu, kenapa ini orang ampe lama banget, bingung gue, oke? Terus, kenapa sih kita sangat amat butuh dengan pemain yang ada di luar, pemain diaspora, pemain Indonesia yang bermain di luar, yang lahir di luar negeri, kenapa kita butuh banget sih? Karena yang membedakan itu sebenarnya bukan skillnya, kalau skillnya, gue bisa bilang mirip-mirip lah, gak mirip-mirip sih, memang jauh di atas, diaspora jauh di atas, tapi pemain kita tuh masih bisa ngikutin skill itu gitu, masih bisa menyaingi itu gitu, kayak contoh, Witan aja masih bisa bersaing, Rizky Rido masih bisa bersaing, Marcelino, masih bisa bersaing, terus Arahan masih suka dimainin juga, jadi gue rasa bukan dari skillnya yang membedakan pemain kita sama pemain yang dari luar negeri, yaitu, pertama, di Indonesia itu gak kayak di Eropa, gak diajarin tentang, kalau misalkan kita di sekolah kan ada akademisnya kan tentang pelajaran A, B, C, kayak gitu kan ya, nah di Eropa itu ada pelajaran tentang jadi atlet gitu, jadi selain lo diajarin skill, ngoper, nendang, lari, fisik, segala macem, lo juga diajarin gimana caranya menjadi atlet, pertama dari pola tidur, lo diperhatiin, terus dari taca-cara makan lo juga diperhatiin, terus dari apa, ya kedisiplinan lo sangat tinggi, terus apa yang dibutuhkan badan lo, jenis vitaminnya apa itu, semua tuh ada mata pelajaran gitu, jadi pemain-pemain yang di Eropa itu rata-rata mereka lebih disiplin dalam segi menjaga tubuhnya gitu, dari segi makanannya, dari segi cara hidupnya, dari segi apa yang dimakan minumnya misalkan, kayak kita, pemain kita masih banyak yang minum misalkan, kayak minuman-minuman bersoda gitu, terus makanan-makanan fast food masih banyak, tapi kalau pemain dari sana harusnya sih dia lebih peka dan lebih sadar gak makan makanan itu gitu, itu yang sangat membedakan, kalau dari segi skill, ya oke lah, masih bisa disaingin, tapi kalau udah dari segi apa namanya, yang akademisnya, yang lo menjadi atlet tuh harus seperti apa tuh, nah itu yang di Indonesia tuh bukan salah pemainnya, tapi salah pendidikan di Indonesia gitu, gak diajarin soalnya, oke, taunya apa-apa, taunya cuma nendang, lari, ngoper, gebok-gebokan, gebok-gebok sini, waduh, itu taunya kayak begitu doang di kita, jadi gak diajarin, harusnya diajarin, harusnya, itu kalau mau bersaing dengan pemain-pemain yang ada di diaspora, oke, setelah turunan main di Perancis, jadinya ada tiga pemain muda keturunan yang akan dinaturalisasi, jangan anti-kata-naturisasi, karena naturalisasi itu sebutan untuk prosesnya, pemainnya pemain diaspora, tapi naturalisasi itu adalah sebutan untuk prosesnya, memang gak bisa dipisahkan itu kalimat, oke, siapa aja dia, ada tiga, yang pertama Mauresmo yang tadi tuh, Mauresmo Hinoke, ini profilnya dia, dia umurnya 19 tahun, keturunan dari ayahnya yang dari Maluku, banyak banget emang orang Maluku di Belanda, di timnya di Dodrek, di U21, dia main sebanyak 18 game dan mencetak 3 gol, gue gak liat ada asis apa enggak, tapi dia bermainnya lupayan dipasang juga 18 game, dan berhasil mencetak 3 gol, umurnya masih 19 tahun, ini masih masa depan buat tim Nasional Indonesia, oke, yang kedua ada Dion Marks, Dion Marks ini nanti kemungkinan gue tampilin fotonya lah, kalau misalkan apa, kalau gue gak males, kalau gue gak males gitu, oke Dion Marks umur 19 tahun juga, sama, posisinya back tingginya lumayan, 188, ya gak yang tinggi-tinggi amat, tapi itu ideal lah untuk menjadi seorang back, dia keturunan dari ayahnya yang asli orang Palembang, terus sekarang main Nijbegan di U21-nya, dia main 24 pertandingan, dan cetak 1 gol, keeper nyetak 1 gol, 24 game, oke lah, berarti dia bener-bener kepake banget di klubnya, 24 game, lumayan banyak, yang terakhir ada si nomor 3 maksud gue, si Gay Pans namanya, umurnya itu 19 tahun, dia posisinya back kiri, ini orang-orang ini yang kemarin main di Perancis ya, yang game-nya lumayan banyak lah yang dipasang waktu itu di Perancis, terus dia direkrut sekarang, dia direkrut sama FCMN, tim Divisi 2 Liga Belanda, sebelumnya dia main di FC20, U21, dan dia main sebanyak 20 kali, ya lumayan lah, di atas 20 game, cuman si Mauresmo aja tadi yang 19, sorry, Mauresmo dia main 18 game ya, jadi rata-rata 18, 21 game, sama apa namanya, 20 game, oke, gue mau lompat ke Piala AFF, sekarang gue mau ngeliat kekuatan kita, jadi tim ini, tim ini, tadi bunyi bukan yang pengen gue, oke, silent tuh, jadi tim ini, tim ini yang kalau kata Indra Safri, dia bilang ini adalah tim yang lebih baik dari generasi emasnya di jaman Evan Dimas, di jaman Evan Dimas itu tim kita gila-gilaan, tim emas kita gila-gilaan, nah ini kata Indra Safri ini, lebih bagus, skill-nya lebih merata, dan memang kualitasnya di atas yang di jamannya si Evan Dimas, gue mau kasih tau kalian siapa aja pemainnya, kalau yang belum tau, pemainnya ada, keepernya ada Ikram, Ikram, keeper, terus ada backnya Welber Jardim, ada Kadek, ada Meshal Hamzah, yang bagus banget tuh, ada Denitri Pamungkas, pemain persidik Jakarta, itu di posisi back, di posisi tengahnya ada Tony Virmansyah, ada Jidabin, ada Mufri Hidayat, oke, di lini depannya ada Abdul Manan, ini bagus banget, terus ada Jens Raven, yang tadi diaspora sama Arkan Kaka. Oke, di squad ini, di squad ini itu ada tiga pemain yang bermain di luar negeri, ada si Jens Raven itu, dia main di Belanda, lupa gue nama kelepnya lagi nih anak, terus ada Marcelinus Amaola namanya, Marcelinus Amaola namanya, dia main di Spanyol, kayaknya di divisi, gue gak tau ya, ini anak umurnya masih muda juga sih, dia main di, kayaknya di Liga 4 Liga Spanyol deh kalau gak salah ya, nah gue gak tau, coba lo komen di bawah, Liga 4 Liga, eh namanya, divisi 4 Liga, divisi 4 Liga Spanyol, sama Liga 1 kita, bagusan mana nih? coba lo komen, divisi 4 Liga Spanyol, sama divisi 1 Liga Indonesia, lebih bagus sama nih, dan ini anak masih anak muda, tapi gue ngeliat Liga Indonesia sekarang, membaik, wasitnya asing, far akan ada, terus sistemnya udah jelas, jadwal udah tetap, gue rasa, Liga kita ini akan, rankingnya akan naik pesat di musim ini, mudah-mudahan, apalagi kalau tim-tim yang mewakili di, di Piala Asia ini, bisa berbicara banyak, dan kita mendapatkan poin yang banyak, dan itu menambah ranking untuk Liga Indonesia, mudah-mudahan, berharap banget, gue percaya sama Pak Erik Tohir, timnas bagus, apa namanya, Liganya sekarang lagi mau dibagusin, ya gue yakin akan bagus juga, oke, tadi siap aja, yang terakhir, si Welber Jardim, main di Soepolo, umurnya masih 17 tahun, ini, Welber Jardim, agak, agak, agak sedikit fenomenal, karena dia masih umurnya masih 17 tahun, masih kecil banget deh, terus target yang diberikan adalah, juara, kalau gak salah, untuk timnas yang sekarang, karena Indra Safri ini, kalau gak salah, udah 3 kali, megang tim usia ini, di Piala AFF, dan cukup oke lah dia, apalagi dengan sekarang, ada tambahan pemain keturunan, rasanya sih lebih, lebih oke, ini Arkan Kaka, kalau misalkan duet sama si Jens ini, Jens ini kan tipikal, dia kan tinggi banget ya, hampir, hampir 190-an, kalau misalkan dia, bermain dengan level yang AFF, yang pada kecil, ya gue rasa sih, harusnya dia bisa nyetak dulu banyak, harusnya dia bisa top score disini, kalau dia gak bisa top score, agar ragu juga, gue kalau misalkan dia harus main di, apa ya, di main level senior, oke, terakhir, Martin Pais, Martin Pais ini, main di All Star, Liga Amerika, MLS, jadi awalnya itu, dalasnya nge-posting, jadi, by vote gitu, main di All Star nya, by vote, tau sendiri, kalau urusan voting, apa namanya, supporter kita, Indonesia itu, gila-gilaan, jabret, diubumin, kita upload ke story, kita ramein, terus segala macem, dan viralnya itu, akhirnya di vote, dan, kalau gak salah, suaranya juga, masuk ke suara yang tertinggi juga, si Martin Pais, untuk votenya, buat main di MLS gitu, buat main di All Star MLS, dan dia main, setelah dia main disitu, nama dia mungkin cukup dikenal, di daerah, apa namanya, Eropa, dan akhirnya, jadi adalah salah satu wartawan, dia kayak model Fabrizio Romano nya lah, dia posting tentang si Martin Pais, bilang, kalau Martin Pais sekarang lagi di kontak, lagi coba negosiasi dengan, apa namanya, salah satu tim seri A, gila luar biasa, itu Empoli, Empoli bermain di seri A, dan gak kebayang ya, kalau ada JHS main disana, terus ada Martin Pais juga, cuma Martin Pais sebelahnya, ini belum main di tim nas aja gitu, jadi belum sah bener-bener 100%, kalau dia udah main di tim nas, rasanya udah punya kiti gitu, kalau dia main di, apa, seri A, kayaknya Empoli bakal gue tonton, untuk pertandingannya, kalau misalkan ada si, apa namanya, Martin Pais main disitu, dan ini orang bagus banget, memang, kualitasnya layak untuk bermain di seri A, oke, kayaknya sekian catatannya, jangan lupa gue ingetin sekali lagi, Alcas Parfum, beli satu ini, kalian bisa mendapatkan gratisnya, yang travel pack, bisa masuk ke tas, enak banget, lo gak percaya sama gue, lo baca review-reviewnya, dari orang-orang yang udah beli, disitu, deskripsi juga lo baca, aromanya seger, seger banget, aromanya enak, nempel, tahan lama, cara belinya gampang, lo bisa, apa namanya, di, di, di keranjang kuding, kalau misalkan di, TikTok, atau, lo bisa, di deskripsi, ada gue taruh linknya, ada, ada beberapa, apa namanya, tempat yang hijau, orang segala macam, lo bisa beli disitu, oke, sekian dari gue, Assalamualaikum Wr. Wb.